gue mau ceritain nih roadmap komplain gue ke JNT keren kan ini JNT JNT ini adalah ekspedisi ya apa ya orang yang punya usaha buat antar-antar paket itu JNT yang kalau Indomaret ya ada Alphamart sekarang ada JNT ada JNE Hai JNT jangan promo mulu Sebel sih berat juga nahan emosi enggak emosinya udah meletak-letak kemarin jadi ini dicurhatin aja Hai jadi JNT ini lucu bro JNT ini adalah mereka ini usahanya fokus di jasa pengiriman ekspedisi poin satu dia itu enggak jualan enggak sembari service enggak sembari ngelobi pekerjaan atau usaha yang lainnya setelah begitu itu fokus di pengiriman barang nah kasus yang gue alami ini unik paketan gue nih Hai statusnya delivery tapi di JNT 1 datanya ada bukan ke pengguna eh apa ya penerima yang gue mau itu poin yang satu dan gue udah komplain di tanggal 26 menanyakan status ini karena tanggal 19 kan gitu gue kirim 22 23 gue ke Tokopedia sampai tanggal 26 ya 23 24 25 26 gue tokopedia hubung gue komplain ke pusat bantuan lah resolusi lah apa ada kan video sebelumnya 26 bertanya ke JNT katakan dicek tuh Hai kok 26 ya 23 26 disitu deh tapi laporan di tanggal 26 karena ada dua kali info terakhir ini bertanya tanggal 34 31 karena sebelumnya udah dapet info itu lagi statusnya di investigasi kok pikir kok bagus ya cepet bagus mantap telepon lagi di tanggal 31 apa berapa ya itu ditanyain katanya status barang udah diterima Google kalender loh status barang udah diterima udah gitu dok udah diterima ya udah udah aku konfirm ke pusat resolusi Tokopedia aku kasih tahu udah diterima di jawab lagi sama adminnya katanya belum dapat info terbaru nggak tahu itu bisa terbaru bagaimana gue cuman di janji-janjiin lagi tanggal satunya kontak lagi mana 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 kalau udah di kalau udah diterima sih penerima jadi update dong di status trackingnya bukan JNT lantai satu siang itu siapa itu bukan JNT lantai satu jantai lantai siapa itu pertanyaan itu nyampe bos gue terakhir telepon itu rekamannya nanti gatel seriusi sama pertanyaan seperti itu lu mau tekan mau seperti apapun tuh orang jadi Oh iya nanti saya saya sampaikan ke pusat teknis kamilah belakang enggak jelas Hai puncaknya tanggal 2 gue intimidasi si JNT selama satu jam penuh dan JNT enggak ada suara apapun serius cuman dia diem Iya Pak Iya Pak kasih tahu itu JNT itu sebenarnya bergerak di bidang apa sih kalau lupa yang saya akan sampaikan saya sampaikan sampaikan Bapak ngerti enggak maksudnya Bapak saya sampaikan mengeluh pikir sampai sampai dari tanggal 26-2 lu ngapain nyampein 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 kasih tahu itu orang JNT itu kantor call center-nya sini dekat cuma 10 menit dari saya mau sampai siapa mau disamperin Bapak disana enggak gitu orang cuman diem ya Pak ya Pak kita tahu Pak enggak tahu tahu apaan pokoknya ending ceritanya tanggal 2 itu kemarah-marah nyampe suara abis gue itu minta kalau Hai hari Senin nya jadi tanggal 5 gue mau tahu pokoknya gue tuh pengen lu JNT kalau mengbenar yakin lu enggak ada masalah dengan pengiriman lu yang lu bikin promo-promo gratis-gratis kirim yang enggak nyampe-nyampe kali ini jaraknya deket bro gue tuh cekareng gue ngirim ke bangga 2 itu temen gua tuh si John itu rumahnya deket sana bulak-balik nyampe itu aku sampai juga ke JNT putih tipe temen gua nih nyampe setiap hari kurirnya nggak nyampe tas ambil barangnya juga enggak tahu barangnya dimana emosi lagi jadinya udah ini ya nyampe detik sekarang itu trackingnya belum di-update tanggal berapa ini jauh 13 tanggal 13 buku tanggal 13-13 kayaknya belum di-update gue belum kontak lagi sana dan statusnya itu masih gantung di pusat resolusi taulah pusat resolusi Tokopedia nanti gue cerah hati lagi nih sih buat si JNT jadi antara jangan nyanyi itu ganti tuh nggak malu gue geledekin kemarin di sini senang belanja senang pakai senang anda aman anda nyaman pet ngapusi nyampe sekarang buktinya itu gara-gara lo JNT Duit gedit tahan dan Tokopedia tuh inget gue kirim barang ke JNT JNT ke penjual kalau penjual seperti itu Tokopedia mau ngapain kalian tuh dua tuh sama aja ya tutup aja mendingan ya di situ kepedia setelah ini ya ya ganti ganti tuh tracking malu-maluin lu bikin promo bikin ini bikin itu kasusnya banyak mendingan lu jualan lontong di pinggir jalan ga usah ekspedisi malu ekspedisi kasus seperti itu kasus besar buat kalian bukan ecek-ecek kecuali gue itu salah ketik terus ah salah ketik biasa ini lu fokus di pengiriman barang pengiriman barangnya lu ngaco sistem lu kacau Hai shit terimanya gue tujuin si ayam lu terimanya di si ayam yang mana juga enggak tahu bebek enggak tahu asal di delivery ngawur ekspedisi macam apa nih kayak kayak gini keluarga harusnya kenaik ke atas ini indeks gue harus naik ke atas ya ente lu ngasih tahu dulu ya Oke terima kasih udah udah males teriak-teriak mulu ya terima kasih hai hai